Incest adalah hubungan seksual di antara dua lawan jenis yang memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga yang sangat dekat. Hubungan atau pernikahan sedara ini sangatlah tabu dan dilarang kelas oleh dunia medis, agama, dan bahkan termasuk sebagai pelanggaran hukum di beberapa negara. Selain berdosa dan melanggar hukum, hubungan haram ini juga seringkali menghasilkan keturunan yang cacat. Walaupun demikian, terdapat beberapa kasus incest atau hubungan sedara yang tetap dilakukan oleh sebagian orang. Selamat datang di channel terbaik. Dan berikut adalah 6 skandal pernikahan sedara paling tragis di dunia. Daniel Henny dan Nick Cameron Daniel dan Nick, asal Skotlandia, adalah pasangan kakak beradik tiri. Keduanya tidak dibesarkan bersama. Nick dibesarkan di panti asuhan sedang Daniel tinggal bersama ibu mereka. Ketika masih kanak-kanak, mereka sempat bertemu sekali dalam pertemuan yang singkat. Belasan tahun kemudian, mereka kembali bertemu dengan kondisi Daniel yang telah berusia 20 tahun, telah menikah dan memiliki seorang putri, serta Nick yang berusia 26 tahun. Setelah pertemuan dalam reuni keluarga tersebut, mereka pun saling jatuh cinta. Tiga minggu kemudian, keduanya memutuskan untuk berhubungan intim. Kelakuan mereka dipergoki oleh sang ibu, yang kemudian melaporkan hubungan incest tersebut ke pihak yang berwajib. Seperti hanya hukum di Amerika, di Skotlandia pun incest dianggap suatu yang ilegal dan termasuk pidana. Karenanya Daniel dan Nick divonis hukuman 9 bulan masa percobaan. Bruce dan Linda McMahon Pada bulan Juni 2004 silam, publik dikejutkan dengan berita pernikahan sedara yang dilakukan oleh seorang ayah dan anak perempuannya. Dr. Bruce McMahon, 65 tahun, nekat kawin lari dengan putrinya Linda McMahon yang berusia 35 tahun, dan melangsungkan upacara pernikahan rahasia mereka di Westminster Abbey. Linda berusia 18 tahun ketika ditemukan oleh Bruce setelah ayah dan anak ini berpisah akibat Linda diadopsi oleh keluarga lain. Tak lama setelah pertemuan tersebut, mereka saling jatuh cinta. Bruce yang saat itu masih berstatus suami dari istri keempatnya, melakukan hubungan seksual dengan Linda yang kemudian berlanjut ke pernikahan mereka tahun 2004. Pernikahan ini dilakukan diam-diam karena Bruce masih terikat pernikahan, begitupun Linda yang juga berstatus suami orang. Namun kasus incest ini akhirnya terbongkar dan membuat mereka berdua menjalani masa peradilan yang cukup lama. McKenzie dan John Phillips Putri aktor The Mamas and Papas John Phillips, McKenzie Phillips, mengegerkan dunia dengan pengakuan hubungan incestnya bersama sang ayah. McKenzie mengaku kalau sang ayah telah menidurinya selama puluhan tahun. Menurutnya hubungan seks itu terjadi sejak ia berusia 17 tahun, dan hal itu telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Bahkan setelah ia kemudian menikah, hubungan incest itu terus berlanjut. Kisah cita terlarang itu kemudian dituangkannya dalam sebuah buku berjudul High on Arrival. Dalam buku tersebut, McKenzie mengungkapkan ayahnya mengajaknya kawin lari ke Meksiko di mana mereka bisa mengubah identitas mereka. Ia juga mengungkapkan kalau setelah menikah pun ia tetap menjalankan hubungan seks dengan ayahnya. Sampai suatu ketika ia hamil. Karena bingung dan tak yakin ini kehamilan karena suaminya atau ayahnya, akhirnya ia memutuskan untuk aborsi. Pengalaman itu membuatnya sangat ketakutan. Ia menjadi trauma dan membuat McKenzie memutuskan untuk mengakhiri hubungan terlarang itu dengan ayahnya. Akibat pembongkaran aib ini, keluarga Phillips marah besar kepada McKenzie, dan ia mendapat kecaman dari banyak pihak. John dan Jenny Dips Kisah inses yang menggegirkan berikutnya terjadi di Australia. Seorang ayah dan anak perempuannya, John Ernest Dips dan Jennifer N. Dips, menjalin hubungan cinta dan akhirnya hidup bersama sebagai suami istri. John yang baru bertemu Jenny setelah belasan tahun bercerai dari istrinya, jatuh cinta kepada Jenny. Dua minggu setelah pertemuan tersebut, keduanya melakukan hubungan intim dan memilih untuk meninggalkan pasangan masing-masing serta hidup bersama sebagai suami istri. Dari pernikahan mereka, terlahirlah dua anak. Namun, anak pertama mereka meninggal karena kelainan jantung. Kasus inses ini pun tersebar dan bergulir sampai ke pengadilan negeri Australia. Pihak pengadilan akhirnya memutuskan mereka bersalah. Namun, keduanya dibebaskan karena telah mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak berhubungan seksual lagi. Dan jika mereka diketahui melanggar perjanjian tersebut, mereka akan dijebloskan ke penjara. Patrick dan Susan Karolowski Patrick dan Susan adalah kakak beradik asal Jerman yang sejak kecil hidup terpisah. Patrick diadopsi keluarga lain saat masih bayi, sedang adiknya Susan tetap bersama ibu mereka. Setelah 23 tahun berpisah, mereka dipertemukan kembali. Dalam pertemuan tersebut, mereka saling jatuh cinta. Mereka menyembunyikan hubungan terlarang itu hingga ibu mereka meninggal dunia. Barulah setelah meninggal, keduanya memutuskan hidup bersama sebagai suami istri. Dari hubungan terlarang ini, terlahir 4 orang anak yang 2 diantaranya menderita cacat sejak lahir. Namun, ketika kasus mereka bergulir di pengadilan, negara memutuskan mereka bersalah. Ketiga anak mereka diambil oleh negara. Ketiganya kemudian diadopsi oleh keluarga lain, dan hanya satu anak diperbolehkan hidup bersama pasangan ini karena ia masih sangat kecil. Patrick sendiri akhirnya mendapat ganjaran 2 tahun penjara. Ia juga menjalani vasectomy secara sukarela dan menjadi mandul. The Colt Family Pada tahun 2013, Australia digegerkan dengan terungkapnya kasus inses keluarga besar Colt yang hidup di karavan dan kubu-kubu di dekat kota Sydney, New South Wales. Kasus ini terungkap berawal dari laporan warga yang sering melihat anak-anak berkeliaran ketika jam sekolah. Di mana di Australia tidak menyekolahkan anak merupakan suatu kejahatan dan bisa dihukum. Kasus ini hingga kini dianggap sebagai kasus inses paling mengembarkan karena keluarga besar yang terdiri dari 40 orang ini saling menikahi anggota keluarganya sendiri. Ayah menikahi anak, paman menikahi keponakan, kakak menikahi adik, dan seterusnya. Bahkan ada yang berhubungan antara ibu dan anak. Ternyata setelah ditelusuri dengan tes genetika, keseluruhan keluarga ini merupakan keturunan dari pernikahan dua orang kakak beradik. Demikianlah liputan tentang 6 skandal pernikahan sedarah paling tragis di dunia. Bagaimana menurut Anda? Silakan tinggalkan komentar di bawah dan subscribe channel terbaik. Ikuti terus video menarik kami berikutnya dan sampai jumpa lagi.